Saudara, kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang PBB yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Berarti tingkat 2 itu pengesahan di paripurna tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada. Sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita, sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!